Kita tahu bahwa selama pandemik ini, banyak dari restoran-restoran Indonesia di Jeddah ini yang mengalami kesulitan. Kita ingin menjumpah untuk berkontribusi, membantu mereka. Yang kedua, kita juga bertukar pendapat tadi, bertukar pengalaman juga, bagaimana kita ingin meningkatkan atau mempromosikan masakan Indonesia. Ini melalui ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Kamilan. Dan Alhamdulillah saya masih ketemannya oleh Triwudahsat di sini, di antara yang ada Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita baru selesai dari acara pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Arab Saudi. Inilah kepedulian konjen sekarang ini, yaitu Pak Eko Hartono. Kita mengapresiasi ya bagi beliau ini, sangat aktif sekali untuk mengundang teman-teman atau sahabat-sahabat dari misalnya youtuber, dari pengusaha, dari asosiasi SAFE juga, Muhammad, masak apa segala, semua. Nanti juga di sana akan diadakan mungkin kegiatan-kegiatan yang luar biasa sekali. Dan kita sangat berterima kasih kepada Pak Eko Hartono, KJRI Jendah sekarang, sangat aktif untuk beratraksi dengan warga-warga Indonesia yang ada di Arab Saudi. Dan mungkin ke depan nanti akan ada acara-acara selanjutnya, lomba-lomba selanjutnya mungkin. Ada mungkin acara nanti misalnya bazar-bazar di satu tempat, atau mungkin di KJRI di residennya yang ada di Alhamroh, itu nanti ke depan mungkin lebih dahsyat lagi insya Allah. Oke, di sini juga ada Bunga Sibuan. Bunga Sibuan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhoir, sehat. Masuknya dahsyat ya? Ya, benar-benar tadi. Dahsyat juga acaranya. Karena di sana kita melihat bagaimana para pengusaha-pengusaha yang terus berjuang di perantauan seperti ini. Alhamdulillah. Dan tadi selesai acara kita dibagi makanan juga. Dan yang sangat dahsyatnya lagi, sampai ke sini pun kita makanan lagi. Makan, ya. Sambil minumannya apa ini Pak Barawi ini? Ini... Namanya ini. S-teler ini. S-teler. Kenapa dikebut S-teler itu Pak? Karena lengkap. Lengkap, ya. Ada kulang kaleng dan yang lainnya, daugan. Jadi kalau diminum itu, teler ya? Ya, intinya... Ngantuk saya. Ngantuk. Ngantuk, ya. Seperti Bunga Sibuan. Ya, ngantuknya karena memang Bunga Sibu itu udah kenyang perutnya ini. Alhamdulillah, memang menu... Kan seperti ini tadi, permintaan Pak Konjen tadi. Apa restoran Barawi itu menu andangannya? Ya, yang pertama termasuk mungkin sop kaki kambing. Sop kaki kambing yang ada dalam beberapa restorannya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi Alhamdulillah, saya juga di sini, meskipun bukan pengusaha ya di Saudi Arabia ini. Tapi itu pengusaha juga. Oh, saya pengusaha juga ya? Iya, pengusaha itu bagian dari ekonomi kreatif. Gitu namanya. Oh, iya, iya. Soalnya tadi yang Bunga Sibu itu mungkin lebih dari 20 orang ya. Semua itu pemilik restoran. Hampir 25 tadi. Hampir 25 orang tadi, semua pemilik restoran. Dan sekarang memang di masa pandemi begini, pengusaha-pengusaha di Saudi Arabia ini agak mengalami kesulitan karena Pak Konjen tadi ya. Ada don, banyak yang gulung tikar juga. Iya enggak? Ada solitan. Sebagai mana penjelasan dari Pak Konjen nih? Nah, seperti inilah penjelasan dari Pak Konjen ketika di acara tadi ya. Kita dengarkan sama-sama. Jadi kita kumpulkan para pengelola restoran Indonesia yang ada di Jeddah ini. Tujuannya untuk ke satu silaturah ini. Kita ingin lebih dekat kepada mereka, mengetahui permasalahan mereka. Karena kita tahu bahwa selama pandemi ini banyak dari restoran-restoran Indonesia di Jeddah ini yang mengalami kesulitan. Nah, kita ingin menjumpah untuk berkontribusi ya, membantu mereka. Yang kedua, kita juga bertukar pendapat tadi, bertukar pengalaman juga. Bagaimana kita ingin meningkatkan atau mempromosikan masakan Indonesia. Para pengusaha hadir di acara KJRI Jeddah tadi, ternyata yang Pak Konjen jelaskan itu ya memang benar. Banyak sekarang pengusaha di asa Indonesia ini yang gulung tikar, yang mengalami kesulitan. Makanya Pak Konjen ini memberikan dukungan gitu ya, memberikan suku. Ya, restoran di Jeddah itu yang besar ya, hampir tiga atau empat restoran yang sudah gulung tikar. Dan di Mekah seperti restoran-restoran Indonesia ya, seperti Padang. Itu banyak juga yang tutup sekarang karena memang kondisi dan situasi saat ini dengan umroh dan haji terdampak oleh COVID-19 ini. Mungkin ke ekonomi dalam negeri juga. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang terkena dampak masalah ini. Masalahnya dengan orang lokal juga. Jadi mungkin lebih dari supaya safety untuk ke depannya. Jadi nggak semua orang makan di restoran sekarang. Mungkin begitu. Iya, betul. Yang jelas sih kalau kita restoran saat ini masih mengandalkan tamu dari Indonesia itu agak sulit sekarang. Tapi kalau tamunya orang lokal, Arab Saudi ataupun orang-orang yang ekspatriat lainnya yang ada di sini. Seperti Filipina juga. Sama kayak di Bahrawi Restoran ini masih aktif di sini ada Filipina yang juga banyak. Dan orang-orang Saudi juga banyak, Alhamdulillah. Jadi orang Indonesia juga ada. Ya, insya Allah kita di sini juga kreatif di sini, Kang Ilan. Seperti Bahrawi Restoran ini kita teman-teman safe di bawah. Membuat suatu yang lebih ekonomis gitu. Jadi seperti kayak ayam bakar. Ayam bakar ini kan hanya dengan lalap saja. Seperti mungkin ada di vlognya Kang Ilan sebelumnya. Jadi di situ kita benar-benar terjangkau oleh siapapun. Bukan hanya orang luar ataupun orang Arab ataupun orang Indonesia kita sendiri. Jadi intinya mungkin harga di bawah standar gitu. Paket ekonomis. Paket ekonomis. Siapapun bisa makan gitu. Dan dengan kenyang bukan hanya sekedar ekonomis saja gitu ya. Tapi kenyang juga. Kenyang dan rasanya juga enak. Tidak ada ininya. Tapi kalau hanya ayam dibakar terus ada bumbunya dan dikasih lalapan itu lebih terjangkau gitu. Siapapun mungkin bisa itu makan, mengesan menu itu. Khususnya bagi teman-teman yang ada di daerah Jeddah, Mekah, dan Madinah. Kalau mampir yang dari Damam juga, Riyad juga. Kalau misalnya Taif juga ada mampir ke Jeddah silahkan. Datang ke Bahara Restoran. Insya Allah semua dari menu yang ekonomis sampai ke High Plus ada semuanya. Ada semua lengkap ya. Ada 74 menu ya. 74 menu sekarang. Ya, Masya Allah. Amba menu andalan. Jadi sesuai tadi dengan perbincangan yang kita simak di acara pertemuan antara pengusaha. Termasuk Pak Eko tadi memberikan saran agar katanya setiap restoran itu mempunyai menu andalan. Ya, karena emang menurut Pak Kojen tadi, daripada kita menjual menu terlalu banyak dan tidak efektif gitu ya. Barang-barangnya takut mungkin rusak atau expired di dalam karena tidak ada pembeli. Betul. Ini kan suatu barang yang langka di sini. Di Arab Saudi khususnya seperti Bahrawi Restoran ini. Yang pertama, makanan-makanan nasi campur itu dari saat ini sudah dibahas terus gitu. Nasi campur di sini andalan banget Pak Mas. Karena beda dengan nasi-nasi campur yang lain. Dan sopnya aja khas banget gitu. Khas banget dan itu bener-bener berasa gitu ya. Rasanya enak dan kenyang juga. Dan harganya juga terjangkau gitu. Jadi ada nasi campur di sini. Kalau kita coba di nasi campur yang lain. Di restoran-restoran kita sudah keliling nih. Kita terdiri dahsyat ini sudah keliling ke hampir semua restoran. Restoran-restoran yang memang ada di Mekah juga. Di Jiridah juga. Kita mungkin adalah sudah keliling semua. Sudah coba semua ya. Ya untuk rasa sih masih kita memang belum bisa move on dari bahara-bahara restoran ini. Bukan karena kita restoran sendiri. Tapi memang itu di sini ada ciri khas yang bener-bener masakan itu hampir semua sama. Enak. Gak ada di sini menu andalan. Semua menu andalan. Jadi 74 menu itu kalau kita pesan pasti andalan semua. Seperti tongseng. Tapi di lain tempat-tempatnya gak ada. Seperti kambing atau segala. Gak ada Mas. Seperti gulai kepala ikan. Di restoran lain gak ada yang mau hanya membeli kepala ikan untuk dimasak di sini. Gak ada. Di restoran lain itu. Iya. Karena apa? Siapa yang mau beli juga? Nah di sini. Di sini rajanya imam. Gulai kepala ikan. Masya Allah. Dan saran Mbak Konjen tadi memang. Kalau bisa kita punya menu andalan beberapa menu yang memang harus kita fokus ke situ. Ini. Ini. Mokuslah ke beberapa menu. Ya itu saran dari Pak Konjen tadi ya. Iya. Kalau kita gak punya safe. Kalau kita punya safe. Insya Allah. Kita akan siap semuanya. Nanti tinggal apa ya. Variasi aja. Kalau tamu kan tadi yang dipermasalahkan masalah hanya nasi campur terus. Di sini tidak begitu. Di sini safe kita Alhamdulillah. Kalau misalnya tamunya orang Indonesia. Pedas. Pasti dikasih pedas. Kalau tamunya orang Arab dikurangi jantinya. Hanya itu. Kuncinya hanya itu di restoran Arab Saudi ini. Jadi orang Arab tidak akan pernah mau makan pedas. Ya arang sekali. Mereka yang mau yang manis-manis itu. Enggak juga. Asam. Asam ya. Banyak asam. Intinya yang sedap-sedap lah. Sedap betul. Jadi memang untuk saat ini ya. Bukan cuma di Saudi Arabia saja pengusaha Indonesia ini mengalami kemudian. Kesulitan, kesulitan, bahkan gulung tikar ya. Tapi bilang hantar di seluruh dunia sekarang ini. Sampai seluruh dunia. Kan disebut tadi oleh Pak Konjen tadi. Hampir Garuda pun katanya. Iya. Penderbangan ya. Bisa iya. Kan yang banyak dikeluhkan oleh restoran pengusaha tadi yang kita simak di sana. Di situ permasalahan di bumbu kita di sini. Bumbu ini sangat mahal sekali. Seperti yang kita bicarakan tadi. Serai. Serai kata Pak Konjen banyak di ini. Tapi gak mungkin kan kita semua restoran belanja. Belanja ke KJR, kan gak mungkin. Ya iya. Karena saya tiga helai bisa lima rial, lima belas rial. Iya benar itu. Pernah. Saya sendiri pernah waktu bulan September pulang ke Jakarta tahun 2020 itu. Sudah hampir closing itu. Umrah udah gak ada itu waktu. Hanya bu Kimin atau orang yang stay di Arab Saudi yang bisa pulang. Dan kembali lagi kita bawa dari Indonesia membeli di Pasar Induk Jakarta. 60.000 dapat satu koper. Oh, 20.000 dapat satu koper ya. Jatah, kotuk itu kita bertiga dapat timbangan 160.000. Semua kita bawa bumbu dari situ. Serai, ini apa yang butuhan, lain-lain-lain lah. Semuanya ada daun salam, daun ini, daun jeruk, apa semua kita bawa dari Indonesia. Itu hanya bermodal mungkin paling banyak, 3 juta. Iya, iya. Itu bisa. Bisa masak di restaurant ini. Bisa dipakai hampir di enam bulan. Oh. Bayang itu, bayangnya. Iya, jadi itulah intinya. Nah, inilah kesulitan kita, kesulitan kami di sini dengan pengusaha-pengusaha yang tadi yang sudah berkumpul itu bahwa memang di bumbu itu sangat-sangat ini di sini. Sangat-sangat tidak sesuai gitu. Karena kalau serai saja, 15.000, 15 serai itu berapa? 45.000. 45.000, 3 helai. Bayangnya, 3 itu tuh, serai itu. Mahal bumbunya berarti kalau di sini? 60.000 lah. 60.000 itu? 60.000. Nah, di sana kita dapat satu koper kemarin. Hampir berapa kilo itu. Kita borong semua yang ada. Untuk saat ini kan, kalau kita mau belanja di Indonesia agak sulit karena penerbangannya itu jadi kendala. Garuda juga gak ada. Saudi juga beberapa hari sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan semoga saja para pengusaha asal Indonesia yang berada di Saudi Arabia ini masih bisa bertahan, bisa bangkit lagi ya. Harus kita dukung namanya. Harus kita dukung ini. Semua kita dukung ini, pengusaha-pengusaha Indonesia. Semua kita dukung. Tadi, ya, apa namanya, real support dari, apa namanya, KJRI. Tadi ada yang mengusul ya, bagaimana agar KJRI ketika ada event, ketika ada acara-acara, dan mereka mungkin di acara itu memerlukan makanan, ada yang mengusulkan tadi agar pesan ke restoran-restoran Indonesia yang ada di JEDA. Dari gantian, katanya. Sedang bergilir. Bergilir. Sedang bergilir. Itu sangat bau. Mungkin masak nanti agak hal lain. Jadi ada gilirannya, ya, setidaknya membantulah, misalnya untuk hari ini, kan. Ya, dengan dukungan seperti itu. Ada pertemuan berikutnya, pesan lagi di sana. Insya Allah juga ya. Bagus. Mudah-mudahan. Insya Allah, restoran para pengusaha-pengusaha kita ini bisa pertahan. Eksis di era pandemi, insya Allah. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Oke, sekian dulu. Tidak dulu, belum selesai. Mungkin dari Bunga Stibon atau Pak Bahrawi, bagaimana tanggapan Pak Konjen kita nih untuk saat ini? Ya, Konjen kita, kita berapresiasi banget ya. Karena beliau ini juga selalu disebut-sebut kalau kita mau mempromosikan sesuatu apapun, itu harus bawa media kita. Nah, itu yang ganti kita bangga itu sebagai YouTuber, sebagai pengusaha juga Bahrawi channel ini. Alhamdulillah, kita bisa didukung oleh pemerintah kita atau GJRI kita, diplomasis kita di Jeddah, bahwa kalau ada sesuatu memasarkan sesuatu, pakailah jasa YouTuber kita Indonesia. Masya Allah. Bagaimana, Bunga Stibon? Ya, benar itu. Karena kita semua ini saling terkait. Ya, nggak? Yang tinggal diperlukan. Jadi, memang di era sekarang ini, kalau misalnya kita tidak mengikuti media sosial, itu benar-benar ketinggalan. Ini efek dari media sosial ini sangat dasar ya. Pengaruhnya itu sangat dasar. Ibaratnya kalau nanti 5.000 nih penonton satu video saja, artinya kan, itu efeknya sudah untuk 5.000 orang. Belum lagi yang sampai 1.000.000. Ya, yang 2.000.000 penonton, Allah. Allah. Maka di era digital seperti ini, langkah dari GJRI itu sangat bagus. Termasuk bagaimana mempromokan juga restoran dan produk-produk Indonesia yang ada di sini ya. Semoga sangat membantu, insya Allah. Amin ya, Rp. Terima kasih banyak kepada Triode Asad ini, Bunga Sivan, kemudian Pak Bahrawi Channel, dan sudah mengajak kita juga tadi ke acara perkumpulan para pengusaha asal Indonesia yang langsung diondang oleh KJRI Jeddah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kami ya. Channel saya Kang Ilan, Pak Bahrawi Channel, dan Bunga Sivan. Bagaimanapun dan dimanapun kita harapkan semuanya sehat, yang paling utama ya, panjang umur semuanya, dijaga kita semua dari COVID, semoga COVID ini sirna dari muka bumi, berharap hanya kepada Allah dengan doa yang tulus. Semoga di ijabat Allah SWT, dan semoga penonton kita semuanya bisa melaksanakan umur haji, bersimpu di hadapan bayi Allah, semuanya insya Allah, dan semoga keluarganya sakinah, mawadah, warahmat, semoga kita semua dibahagiakan Allah hingga ke syurga al-bin da'us. Amin ya Rabbah al-Amin. Amin ya Rabbah al-Amin. Oke baiklah, mudah-mudahan doa yang baru saja dipanjatkan oleh Bunga Sibuan dan Pak Bahrawi. Mudah-mudahan doanya kemudahan oleh Allah SWT, dan kita semua di sini, terima kasih, dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.